Terima kasih Terbang ke Doha Qatar untuk menyertai Liga Jura-Jura ACL minggu depan Namun Johor Jalul Ta'zim JDT akur dan menghormati keputusan yang dibuat Majlis Keselamatan Negara MKN Pengarah Teknikal JDT Edwards berkata beliau memahami keputusan itu terpaksa diambil disebabkan peningkatan kes pandemik COVID-19 Walaupun kami sangat kecewa tidak dapat mengambil bahagian dalam kerjahanan tertinggi klub peringkat Asia dan juga piala Malaysia Kami menghormati keputusan kerajaan Malaysia dan memahami tindakan atas faktor keselamatan ini terpaksa diambil disebabkan oleh peningkatan kes pandemik COVID-19 Keselamatan setiap orang termasuk skuad JDT yang bakal ke Doha adalah satu keutamaan Kami berdoa dan berharap agar dunia dapat mengatasi pandemik ini sebelum bermulanya musim 2021 Juara Liga Super tujuh musim berturut-turut itu sepatutnya beraksi dalam saingan ACL bagi Zon Timur yang diadakan secara berpusat di Doha dari 18 November hingga 13 Dezember Menghuni tangga kedua kumpulan G, JDT masih mempunyai baki empat pelawanan iaitu dengan berdepan Guangzhou dari China pada 19 November Suan Samsung Korea Selatan 25 November Winsil Kobe Jepun 1 Dezember dan kembali menghadapi Guangzhou 4 Dezember JDT sudah mengharungi dua pelawanan dengan di belasah Winsil Kobe 51 di Stadium Misaki Park Pada 12 Februari lalu namun bangkit menewaskan Suan Samsung 21 di Iskandar Puteri 3 Mac lalu Terima kasih telah menonton!